Intro Saudara kepolisian resort Rokan Hulu menggelar simulasi pengamanan dalam kota. Simulasi sispam kota ini adalah bagian upaya kesiapan Polri dalam mengantisipasi kerawanan gangguan keamanan selama pilkada Rokan Hulu. Ratusan pendukung salah satu pasangan calon di pilkada Rokan Hulu terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setelah merasa tidak puas dengan hasil pilkada yang dianggap curang. Awalnya unjuk rasa berlangsung damai namun masa yang semakin banyak terprovokasi dan menjadi anarkis melempari petugas dengan batu dan botol. Polisi merespon dengan tenang sambil menurunkan tim Dalmas dan mobil Water Cannon untuk memubarkan masa. Beberapa orang yang diduga provokator diamankan namun insiden ini sebenarnya adalah bagian dari simulasi sispam kota Polres Rokan Hulu untuk pengamanan pilkada. Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiono menyatakan simulasi ini menunjukkan kesiapan Polri menghadapi situasi terburuk selama pilkada. Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiono menegaskan bahwa simulasi sispam kota ini adalah wujud kesiapan Polri dalam menghadapi situasi terburuk yang mungkin terjadi saat pilkada Rokan Hulu. Dalam simulasi sispam kota yang rekan-rekan lihat tadi sendiri kesiapan daripada Polres Rokan Hulu dalam menghadapi apabila terjadi peningkatan eskalasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu kita sudah mempersiapkan semua dan tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri kita melibatkan atau merangkul semua elemen masyarakat baik pemerintah daerah, TNI, kemudian organisasi masa dan lainnya supaya berjalannya pilkada di Kabupaten Rokan Hulu ini bisa berjalan dengan konsum. Ada daerah yang sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan simulasi hari ini melalui simulasi ini Polri telah membutuhkan potensi kerawanan termasuk protes pendukung pasangan calon dan bentrok antar pendukung Kapolres mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan menjadikan pilkada sebagai ajang memilih pemimpin terbaik bukan ajang perpecahan Dari Rokan Hulu, ADS Windera melaporkan